waktu itu pake uang tambungan yang 50 juta itu yang ada di kandungin di generasi itu suara wak tani gak punya experience pun bisa kerja aja kalian tuh kalo emang pede dengan bahasa inggris kalian ini kan IELTS jadi mereka berebut kota yang untuk IELTS generasi waktu juga ada yang namanya IELTS mereka nerima they are the sources of our wealthy lands don't try to find the capital or fight the animals you're on your own alright, we'll come back again guys udah lama udah gak meng-youtube lagi karena sibukan, sedang sibuk stop the cow aku mau bahas lagi tentang WF karena banyak banget yang nanyain aku di instagram, di DM, maupun dimanapun anak-anak muda Indonesia yang mau keluar ke Australia itu mengerti apa itu working holiday visa sesungguhnya dia gak tau juga apply, apply, apply mau-mau itu ngikut gitu, dia gak tau itu aja selesain barang-barang temenku yang udah legend kita nih udah ya dibilang udah mau selesai juga jadi working holiday visa guys oke mau kumpul-kumpul barang sama temenku sambil makan juga sambil minum, sambil chill lah di sore yang serah ini jadi gak butuh lama-lama aku akan panggil ini biarkan sini akan muncul guys lihat hahaha so inilah para legend bisa dibilang legend para WFB muda kita lor lor persiapan mau rosan jadi sambil barbeque dan gambir kita lihat sore ini cerah guys oke jadi kenakan mungkin para penonton youtube saya udah lupa kayak bro nah kan dari sini ini udah sekena sih sebenernya hahaha jadi saat dari barbe di kiri saya siapa? Gung Indra kalian bisa panggil aku Jack di sini hahaha Jack Sparrow sekarang statusnya apa nih? oh statusku sekarang adalah ya bisa dibilang memperhatikan guys hahaha ya you know what i mean stop the cap hahaha siapa? aku Danu nama Australia Dan hahaha disini harus pakai Australian iya biar gak apa maka kita oke terus statusnya gimana? open hahaha open DO walau tanah kotor lihat nih tentang WFB pakai walau tanah Australia tapi mereka itu kayak gak terlalu tahu apa sih mereka itu cuma pengen apply-apply pengen tahu join gak tahu ini apa bisa drum kayak Q&A gitu dia kayak selain kata-kata banyak yang nanyain nanti kita bacain waktu itu kasih aku manggang sukses juga guys oke saya sih dulu WFB tahun 2019 tuh ya karena aku dulu sama gue Indra ini apply karena aku gak tahu gimana ini jalan dulu jalan ninja hahaha Orochimaru apa hahaha kalau Orochimaru berarti pakai what did he say gini gini WFB WFB banyak dramanya sih banyak-banyak sih di sini banyak ramanya hahaha kan alamnya banyak-banyak kan ya V dulu tuh dari teman aku kan kebetulan jurusan industri persanian anaknya udah masuk kali nih anaknya udah lupa banget jadi kalian yang tahu kalau ya V tuh emang gak harus paham sih tau lah harus kerja di mostly industri memang paham sih jadi kan kampus tuh juga kampus kecil abitu besar kan B info 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 untuk info tuh jarang sekali masuk yang ke luar negeri gitu-gitu langsung aja dipersingkat like that sampai udah apa mempersiapkan dokumen tuh udah nyiapin dokumen di hariha jadi dari pihak imigrasi tuh nanti ngasih link websitenya untuk apply ya kuota wawancara namanya nanti dia bagi jadi beberapa pilihan kayak 10 tanggal wawancara gitu nanti kita milihnya tuh kayak travel sepatu gitu try your luck gitu lah jadi jadi diusahakan internet kenceng laptop jangan yang lemot gak bisa untuk hari itu aja soalnya kita rebutan kan masuk online dan kebetulan hari itu aku yang masuk dan temen gak dapat lagi jadi tunggu berapa apply tuh? berapa? sama temanku? bertiga sama aku bertiga sama aku bertiga tiga coba naku ya ya kalo bisa minyak laptop eroji eroji yang spek-speknya bagus tuh kalo main di warnet kalo atas hari haju semua pasti untuk kalian yang booking semua paham bener-bener mungkin gak menjaga warnetnya suruh bantuin kayak nih apply wawancara tapi harus ada experience kerja dulu gak bang? weh bang apa sih? kayaknya gak perlu ya karena kalian bakal apa tuh? kalian bakal kerja di daerah perkebunan yang metabene kayak gitani gak punya experience pun bisa kerja jadi gak terlalu masalah buat experience lebih ke siapin mental aja sih wahai kalo kalian gini kaum terbahan ya gak apa-apa yang penting jiwanya berani dan tahan banting apa? enggak sih karena disini rata-rata kerjaannya basic ya jadi bisa kayak learning by doing ya learning by doing lanjut ke penerbangan kedua ini yang penting nih driving license wii anggu eh kok saya ini kayak soalih kan tolong di transgen anggu transgen ini butuh driver license gak? untuk intersim atau yang biasa aja selurutmu gimana? cukup pake simindo gak bisa disini asalkan simindonya udah simindo yang terbaru udah ada bacaan driving license jadi cukup tapi menurutku pake jaga-jaga kalian buat aja internal sim gampang kok tinggal langsung aja ke webnya ada gampang banget guys gampang banget guys oh ini udah nanya dikira aku ee irigasi benan benan gaji kapan kapan buka SNBI geng kapan buka ini ini tinggal cek aja di instagramnya di jemigasi hidupin lonceng notificationnya instagram jemigasi agar kalian jadi sahabat mido karena sahabat mido update tapi udah update sih untuk tahun ini katanya bulan depan ya pelungkinan ya kemudian tahun 2019 bulan apa bulan September Mereka bilangnya bulan depan tahun-tahun baru baru caranya gitu lah imigasi tuh agak mereka tuh kayak apa namanya tuh ya step by step lah ya step by step mereka ngasih gini karena biar kalian tuh bisa juga prepare dokumennya siap dulu terburu-buru lah jadi kalian harus siapin ini siapin itu banyak banget ya nanya IELTS dulu nih beli di mana kursus IELTS di Denpasar atau di Bali atau di mana atau di Indonesia jadi kalo kalian melihat tuh IELTS tuh ya kalian tuh kalo emang pede dengan bahasa inggris kalian ini kan IELTS ini general bukan akademik akademik itu untuk jadi kita tuh cuma cukup general general tuh kayak basic ini lah ini nih yang salah salah daler ya jadi kalian kalo mau searching dulu kalo mau khusus apa tanya lu ke temannya atau lihat di imigrasinya apa IELTS apa dibutuhkan general general yang dibutuhkan karena kasihan guys karena bayar IELTS sekarang tuh 3 juta guys ini kalo kalian gagal tuh lumayan tapi ada info juga nih dari temanku sekarang nih lagi banyak yang tes IELTS kan jadi mereka berebut kota yang untuk IELTS generalnya beberapa udah full ya emang jadi nah jadi beberapa mau gak mau harus ambil akademik kayak gitu lah jadi siap-siapin aja mau general mau akademik oh iya 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 bedanya setauku sih di reading ya sama writing gak sih? ya kan biografi sama reading ya 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 lebih menyimpulkan akademik itu dah kalo bisa kok bisa bisa yuk bisa yuk bisa nyari ini ya IELTS nya karena bisa dibilang banyak banget yang pengen WAV 2 tahun sekarang karena 2 tahun sudah tutup Australia guys aku bisa bayangin kok gimana perasaan anda bagai anak muda indonesia gak perasaan anda melihat story kami ke trigger nih oh god please tidak siap dulu lah buat kita yang sudah tinggal 3 tahun di sini ASTUMKARUMASARI kalian bisa kayak gini guys wow selanjutnya pelanian yang menarik kalo boleh tahu udah 2 tahun WF apa aja yang bisa kebeli di bali sudah di indonesia aku sudah bisa beli properti di bali ya itu kerja 2 tahun lebih lah itu pun untuk kerja keras guys jadi kalian kalo lihat hasilnya aja masih bilang oh beli ini flexing banget kalian jangan lihat dari hasilnya LENO masamu dan pasal itu lebih larinya lebih ke self reward ya aku makanya kayak ini hasil kerja 2 tahun lebih as long as kita gak minta ke orang pribadi kalau aku pribadi sih masih ya masih dibilang ditambung dulu ya cuman aku pengennya sih sampai ketika aku liburan di bali nanti biar bisa juga lihat-lihat apa yang harus peluang-peluang apa yang harus di bali kayak gitu kan baru mulai melakukan pergerakan itu sekarang aku hampir sama sih kayak gue mingga cuman aku lebih larinya kesini sih aku megang uang aku pengen biar bisa lebih lama disini selesai 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 oh jadi warga australia sombong amat lanjut langsung bilang ke danu udah WIHP keberapa sekarang dan rencananya ke depan setelah WIHP mau ngapain nah jadi WIHP tuh banyak pilihan sih sekarang tuh 3 tahun gara-gara tutup kemarin kan jadi banyak sekali pemerintah australia tuh ngasih kita kemudahan lah ngasih kita kemudahan lah ada visa covid covid kalian gratis tinggal 1 tahun kalian boleh kerja di beberapa kritikal sektor ya enggak dimana dimana ya karena semua sektor waktu itu benar-benar kosong perlu orang terus sekarang yang paling baru sih yang paling baru tuh kayak Nilfax Nilfax tuh kalian juga bisa stay setahun lagi disini buat kerja di sekarang ya kritikal sektor ya buat kerja di kritikal sektor apa aja sih apa aja apa aja apa aja apa aja tapi biar gak salah paham nanti ini untuk cuma yang stay setelah covid ya dari 2019 jadi kadang kalau kita sampai sini gak bisa play jadi kita yang beruntung guys ha 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 terima kasih kita bisa stay 4 tahun di Australia 5 tahun sih kalau mau kan temenku ada yang tahun ke-6 lah kalau bisa dia apply Nilfax soalnya dia udah 2 kali apply bisa covid kita sih 2 kali men bisa gratis ya kalau tuanku 18 2019 tuh emang beruntung banget ya ya cuma gak beruntungnya kita gak bisa pulang ya ya itu aja for your invasion aku udah pulang apa apa tapi aku gak buat vlog jadi kadang bisa cek di tiktokku atau gak di instagramku caranya aku buat vlog-vlog kecil lah oke gimana rencananya ke depannya kayak gitu kalau udah gak ada visa covid ini itu mungkin nyiapin untuk ke student karena student juga udah biaya sih udah lumayan besar ya ya student juga ada sih berapa pilihan student yang pengen student-student aja tapi dia bisa kerja tapi kalau bisa student yang belajar kalau kamu kepingin dari dulu memang senang belajar apa gitu silahkan disini dah saatnya kalian gitu kalau dulu kan masih di push sama orang tua nih jurusan ini jurusan itu sekarang kamu udah punya uang kan kalian udah punya uang kalian udah punya uang minum air minum beer lah minum beer ini ini emang bener banget gimana ya siap wav mau buka pasti ada aja agent-agent yang entah cari kawai mana bisa tau kita nyari wav terus nawarin temen-temen di rumah mungkin nanya kita pakai agent apa pakai agent apa pakai agent apa jadi mansion nya ke luar negeri harus pakai agent enggak juga kan juga cuman ya hati-hati aja kalau ada yang nawarin jangan cepat percaya soalnya biaya agent nya itu lumayan gila sih karena kita bernyata bukan kasih daun dan itu pun agent nya juga kayaknya nggak 100% dapetin karena aku pribadi sama Breda juga punya temen banyak yang gunain dan yang lolos cuma satu ya semua sisanya ya dari 10 orang oh nggak mau dari pribadi sekarang jadi ya kayak ini hati-hati aja itu pesan-pesan terpentingnya emang kalian tuh sebagai yang mau tarik wav itu emang bener harus gali-gali informasi kayak join grup di facebook walaupun nggak kenal kita tuh harus kayak emang pede aja make some connection lah iya sebenarnya kalian sendiri itu nggak bagus guys jadi kalau wav itu saranku untuk untuk grup itu bagus banget jadi kalian harus punya temen banyak dari koneksi jadi kayak tips and trick nya itu kayak kalian misalnya di daerah mana nih contoh kayak di bali kalian pasti punya grup kan domisi di bali jadi ntar disana tuh kalian buat gathering itu kayak kita dulu ya buat gathering mana anak yang di bali yang mau nyari wav kita kumpul kita overallin isu-isu yang pengen dibahas disana cari solusinya terus saling kenalan dan lama-kelamaan kalau kita semua walaupun nggak semua yang dapat kuota ya yang yang dapat kuota sekarang pindah dapat kerja di Australia istorgan di berbagai luar senhor ini kalau ini kayak terus gimana masalah kerjaan sana, jadi kayak mending kalian fokus dapet kuota dulu deh kalau kalian udah dapet kuotanya, baru mikirin kerjaan disini soalnya kuotanya ini belum tentu, bukannya gimana ya belum tentu dapet, Pak Ribo saingan kalian orang-orang seluruh Indonesia loh, jadi mending cari kerjaan masih cari kuota dulu, sorry, cari kuota dulu kalau udah dapet, pasti cari kerjaan tuh ada, pasti ada kerjaan disini ya kerjaan tuh pasti gampang tapi ada, sekarang kan asal kita mau slug lah, slug iya, mau loh, majin mau merubah sedikit kebiasaan, buang kebiasaan rebahan sedikit aja oke temen ku bilang, siiii siiii ronaldo ronaldo nih guys, kita disini tuh ruang lingkupnya masih siiii nih, semisal pendidikan D1 atau mengenai pengalaman kerjaan 2 tahun bisa gak FDWAP? enggak karena udah tercantum di imigrasi Indonesia itu kalian harus S1 ataupun D4 D3 udah gak bisa juga jadi gak harus lulus oke gimana caranya cari kerja pertama kali sampai sana dan cari tempat tinggal sendiri nah, itu kan tadi udah di bilang tapi semuanya nanti kalau udah dapet mungkin mereka udah ada bayangan ya jadi bayangannya gini ya kita dapet kota nih terus ya, semua informasi tentang kerjaan, tempat tinggal, mobil segala macem jual apa itu semua ada di Facebook jadi kalian yang belum punya Facebook bisa download dulu Facebooknya dan buka di marketplace mau cari kerjaan mau cari rumah mau cari kenaraan mau cari kenaraan apa itu join grup Injo aja sih? DROP ya dan aku kasih linknya di bawah untuk grup DROP-nya mereka masih sering banyak-banyak orang yang nge-share kerjaan nah, intinya asal kita mau ngambil kerjaannya atau enggak iya kalau kita masih milih-milih ya mungkin agak sedih oke Gently tip menentukan kota pertama setelah di info bisa di rentit ini sudah kita bahas juga kota kota apa kuota? kota, menentukan kuota oh tadi yang saya bilang tadi itu yang kita harus kerja di wilayah eligible kalau bisa sih ya iya bisa ketik langsung di google wilayah eligible untuk wawr kita bisa di pisah usadi kita mudah langsung semuanya ada kayak postcode-nya jadi kalian bisa postcode itu kondor daerah ya kondor daerahnya tuh kalian bisa nyari kerjaan di mana misalnya di temework atau di armidel ada enggak postcode-nya? ada jadi kalian bisa kerja di sana gitu biar kalian enggak kayak ragu gitu kerjaan oh saya mau kerja di Sydney ini cari elu postcode-nya gitu dia tau kok kalian tuh mau kerja di Sydney biar kelihatan kerja di Sydney kerja di Sydney entah kalian tau kok gimana rasanya di Sydney enak Sydney enak Sydney bang ini udah bilang bahas tentang housing li housing? housing rumahnya kalau rumah di sini sih kita bayarnya per minggu ya normalnya per minggu terus per minggu tuh kalau gak salah 100-150 ya tergantung maka ya beragam sih harga rumah tuh tergantung daerah juga kalau di city kalian dapetnya yang agak jelekan dikit kalau yang biasanya kayak di desa-desa tuh 150 tuh gak yang bagus ada juga kayak pengalamanku dulu per minggu rumahku 50 dolar tapi di bunker di bunker panggang kemarai start the cap ini kayaknya aku udah jelasin di videoku yang sebelumnya pasti belum nonton ya kesahnya jadi skip-skip pasti nontonin iklannya nih ini nih Nek the worst job and the best job you ever have done at the cafe all done in your policy jadi aku udah bilang waktu itu jatuh sempet kerja di Queensland di Petit Sobieri tapi itu emang jatuhnya lebih ke gini sih ya kayak kita tipikalnya kerja apa? warly apa? tipikal kerjanya piece rate atau powerly gimana sih piece rate sama usah? jadi piece rate tuh biasanya dipakai di farm ya tapi di pabrik juga mungkin ada piece rate per quantity jadi misalnya strawberry contohnya kalian bakal dibayar 1 tray bukan per 1 jam misalnya 1 tray tuh harganya 1 dollar berarti kalian kalau bisa ngumpulin 200 tray kalian bakal bisa dibayar 200 dollar kalau horly misalnya kalian 1 jam dibayar 25 dollar kalian dalam 1 jam tuh bisa buat 30 dollar eh 30 tray kalian tetap tetap dibayar 25 dollar aja kalau horly jadi ya disana lah gini kan bedanya piece rate sama horly tergantung kalian lagi sih sekarang kalau tipikal orang yang suka kompetisi mending piece rate kalau tipikal santuy mending powerly kayak kita apa yang dia bilang? oh keliatan kali ngaku-ngaku kerja keras tau-taunya ambil horly ya udah semua menjawab jadi kita simpulin aja dari awal sampai akhir jadi WF itu emang bener-bener untuk jiwa-jiwa petualang tadi kesalahan kalian kalau kalian emang gak bener-bener gak jiwa petualang atau gak gak keras jiwanya untuk bekerja itu janganlah coba kesini lah jadi boleh ya coba-coba cuman takutnya ntar menyesal gitu cepat tau bisa merubah atau gak ya merubah biar gak dikira enak banget enak banget belinya kerja aja ya ya setelah itu untuk pendapatan untuk kita perebutan kuota SRPI atau apa namanya surat rekomendasi surat pengantar surat pengantar ya SRPI lah bilang itu pas kalian untuk perebutan itu make sure dokumen kalian yang udah dikantumin di di imigrasi itu itu kalian udah emang bener-bener fix tergantung kayak gak expired expired atau gak palsu kurang pokoknya itu jangan main-main deh sekalinya salah satu aja pokoknya sebelum mau mau buka laptop itu harus double check triple check berapa check kali ini aku sampai sejauh-jauh hari lah cek lah janganlah riha aja ya itu waktu KAS pas minggu sebelumnya itu terus aku check-check karena biar make sure nama aku nama aku bener alamatku bener kayak ulang tahunku bener gitu kayak semuanya harus bener guys jadi kalian gak boleh main-main juga soalnya ada case ya temen kita temen nih temen temen nih temen sekelas nih tapi temen kita berdua peace apa tuh paspornya paspornya itu udah lah kurang lagi berapa bulan tuh 2 bulan itu 2 bulanan tuh ya tapi dia pake upline nya pake itu terus dia sebenarnya dapet kuota cuman ya itu lah itu lah udah imigrasi nya karena tidak menggunakan syarat kan jadi tolong mungkin mungkin kalau kamu lontok wahai temen ku hei hei dipa mungkin kamu udah disini sambil ku kan nah setelah itu nah setelah itu nah setelah dapet kota bilang lah kalian dapet kota ini nah disanalah kalian persiapan nyari info-info lagi gali mungkin bisa cari search di youtube juga banyak kok ada youtuber-youtuber indonesia itu banyak kali itu bisa bilang jejak berlin ada juga yang terbaik muda muda kelihatan dunia ada juga ilga tv itu jangan itu guys gak rekomen ada maria juga temen ku juga dia juga nge-share video nah disana kalian bisa juga share bisa juga di instagram yang aku sebutin tadi nama-namanya itu itu emang bener-bener influence yang paling kita tangkep beritanya apa yang dia bilang? apa yang dia bilang? mantap-mantap mantap-mantap kalian harus semangat ya berdoa banyak-banyak masih dapet kuota SRPi WFP tahun 2022 kita akan tunggu kalian disini kalau kita masih disini ya guys ya kalau tau bisa DM dibawah ini aku tandemin instagramnya instagramnya boleh mau minta nomor B kita WFP 2022 see ya see ya terima kasih